bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel dunia fanan news ada ramai youtuber asing yang menyeroti segala seluk beluk malaysia dari berbagai sudut pandang mulai dari perihal sederhana kehidupan sosial sehari-hari hingga tema politik dan ekonomi yang mungkin lebih rumit ada beberapa pendapat netizen malaysia yang memberikan aneka penilaian tentang ramai nya youtuber asing yang menyeroti pasal malaysia akan tetapi pada intinya mengerucut pada satu kesimpulan bahwa orang malaysia cenderung bersikap open minded atau berpikiran terbuka terhadap setiap pemikiran dan pendapat dari para youtuber asing tentang malaysia yang lalu diserap dan ditampung menjadi kumpulan data untuk diolah sebagai informasi yang berguna sehingga menambah wawasan sudut pandang orang malaysia sebab orang malaysia bila hanya melihat dari sudut pandang sendiri berdasarkan pengetahuan dan pemikiran sendiri tergandang mungkin itu belum tentu mewakili keadaan yang sebenarnya maka dengan pikiran terbuka mau melihat dan menerima opini pemikiran orang lain akan didapat sudut pandang lain yang berbeda sehingga menjadi lebih bijak dan dirasa dalam menghadapi hidup yang penuh dinamika perubahan dan terbuka dengan berbagai teori kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari dengan pikiran terbuka bersiap diri dengan berbagai kemungkinan yang bakal terjadi maka orang malaysia sebenarnya lebih cenderung melihat dari substansi apa yang dikatakan bukan dari siapa yang mengatakan jadi bukan semata soal youtuber asing minded dengan pikiran terbuka orang malaysia siap menyerap menampung berbagai informasi dari luar baik itu dari youtuber asing ataupun dari sumber lain sehingga orang malaysia tidak mudah panas terprovokasi bila mana ada informasi panas yang tujuannya menghasut untuk adu domba sesama warga malaysia atau warga serumpun negara jiran malaysia karena meski kadang hati panas namun dengan dasar open minded tadi otak kepala tetap dingin berpikir logis dan kritis mampu memilah mana informasi rejujur atau hoaks penuh palsu dusta dan fitnah seperti yang belum lama ini terjadi terkait dengan imigran gelap demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini semoga bermanfaat terima kasih atas perhatian anda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati